Ya, Faisal, terkait dengan prarekonstruksi ini, Faisal sebenarnya ada berapa titik? Kalau kita melihat dari BAP yang dulu dan dari keterangan kepolisian, titik-titik sendiri ada tiga titik, ada empat titik. Itu titik pertama di sini di depan Mandua Kota Cirebon, tempatnya di sebuah warung, para pelaku tersebut membeli rokok dan mulai melaksanakan hasilnya. Dan yang titik kedua itu adalah di warung Ibu Nining, di warung Ibu Nining, di warung, oh ini ya, Reca barusan dapat konfirmasi bahwa rekonstruksi akan dilakukan di warung Nasi, dalam Saladra, Kelurahan Kalemura, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dan yang titik yang kedua, cucian motor dan mobil, Jalan Serada, Kelurahan Karya Mula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Dan warung ketiga yaitu tempat nongkrong, Jalan Saladra, Kelurahan Karya Mula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Dan yang keempat yaitu TKP, Jalan Saladra, Kelurahan Karya Mula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Dan yang kelima yaitu warung sekitar lokasi, Jalan Saladra, Masih Jalan Saladra, Kelurahan Kalemura, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Dan yang terakhir yaitu di flyover Talun, perbatasan Cirebon dan Kota Cirebon. Reza. Baik, apakah sudah ada konfirmasi dari pihak kepolisian, sebenarnya apakah semua pelaku dihadirkan dalam perrekonstruksi ini, Faisal? Ya, sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian, yaitu tentang perihal pelaku atau siapapun yang akan dihadirkan di sini, namun diduga kuat pelaku akan dihadirkan di sini, yaitu tempat di mobil silver ini, ada sekitar beberapa orang di mobil silver ini, kemungkinan besar akan menghadirkan pelaku.